Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-temanku semua dimanapun anda berada semoga kalian semua tetap dihimbahkan nifat sehat walaafiat tak kurang sesuatu apapun ya teman-teman amin amin ya rabbal alamin abu Oke teman-teman dalam kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah video Bagaimana cara membuat cakarayam yang baik yang baik dan benar ya teman-teman Oke teman-temanku semua yang belum subscribe kalau di-subscribe jangka ini semua supaya bisa berkembang lebih baik lagi ya teman-teman ya dan untuk teman-temanku yang sudah subscribe ini saya ucapkan banyak-banyak terima kasih semoga niat baik kalian semua mendapat imbalan dari Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin baiklah teman-teman tidak usah berlama-lama lagi untuk mengetahui Bagaimana cara dan prosesnya simak video ini sampai selesai selamat menonton Oke kita ukur dulu untuk ukuran behel nya kita akan membuat ukuran behel yang 15 kali 60 dulu kita potong panjang besi sesuai dengan ukuran behel yang akan kita bikin kita ukur panjang dan kita bagi dua oke teman-teman kita tengok dulu ini kita bikin biar supaya lah siku ya teman-temannya ini siku pertama kita tepuk lagi untuk lipatan yang ukuran 15 cm oke kita lanjut di tepukan kedua ini adalah ukuran yang 60 cm kenapa tadi kita kita ukur di tengah-tengah besi ya teman-teman karena ini untuk menentukan subutnya ini hati-tengah besi ya teman-teman seperti ini bentuknya kita tepuk satu lagi nah dan ini sudah jadi teman-teman untuk behel ukuran yang 15 kali 60 cm Allah lanjut ke-2 yang ukuran kecil teman-teman ya karena nanti ukuran yang satu nya itu akan masuk di tengah-tengah Nah yang 15 kita akan bikin ukuran itu 13 cm x 60 cm Jangan lupa dipasin lagi siku-sikunya dipasin benar-benar siku biar nanti kelihatannya rapi dan bagus Kita tekuk lagi ini ukuran yang 60 cm Ini seperti ini sisanya kanan kiri akan sama karena kita tadi ambil pas di as tengah-tengan Untuk bikin haknya kita tekuk lagi Nah jadinya akan seperti ini teman-teman Ini adalah ukuran yang 13 x 60 cm Kita coba masukkan masuk apa tidak Nih pas teman-teman masuk Oke selanjutnya kita ke proses pengikatan teman-teman Ini yang ukuran 13 cm di kita masukkan ke tengah-tengah ya teman-teman Di dalamnya karena ukuran ini lebih kecil Yang tadi yang 15 x 60 cm itu posisinya ada di atas Kita ikat yang benar-benar kuat karena ini cakar ema adalah tumbuhan utama untuk sebuah bangunan Dan berlantai 2 teman-teman Ini jadinya akan seperti ini teman-teman ya rapi Dan untuk steaknya kita akan memakai behel Kita mencoba pakai behel spiral ya teman-teman Kalau yang kemarin-kemarin kita pakai behel biasa segi 4 ini Untuk kali ini kita akan mencoba memakai behel atau cincin yang sepira Oke ini hasilnya teman-teman sudah jadi siap dipasang proses pemikinan cakar ayamnya Oke teman-teman semoga bermanfaat Oke teman-teman ini Cakar ayamnya sudah siap dipasang yang barusan kita bikin Untuk teman-teman semua yang belum subscribe channel ini tolong di like dan di subscribe biar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi teman-teman ya Dan untuk teman-teman semua yang sudah subscribe channel ini saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Jadi atas segala partisipasinya semoga niat baik kalian semua mendapat imbalan dari Allah s.w.t Baiklah teman-teman sekian video dari saya semoga bermanfaat dan jangan lupa saksikan video-video kami selanjutnya ya teman-teman ya Akhir salam dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh